Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam sehat Apa kabar Sobat Dokadil Dimanapun berada Semoga dalam keadaan Sehat walafiat Beberapa bulan ini Dan yang lalu Saya dihubungi oleh mahasiswa Koas yang berasal dari Institut Pertanian Bogor Pada saat itu Mereka bertanya-tanya Tentang ekspor domba Kambing ke Malaysia Nah kita ambil Satu waktu untuk berdiskusi Bersama Dalam diskusi itu terjadi Diskusi yang cukup hangat Antara saya dengan mereka Nah pada saat itu Saya memamparkan Tentang ekspor domba dan kambing Yang berasal dari Sumatera Utara Dan dikirim ke Malaysia Nah untuk beberapa episode Kedepan di channel Lokadilu Institute Kita akan membahas tentang Ekspor domba kambing ke Malaysia Termasuk caranya Nah sebelum kita melakukan ekspor domba kambing ke Malaysia Kita harus memahami apa itu border Dan apa itu permit import Pada video part 1 ini Kita khusus membahas tentang border dan permit import Bagaimana itu border dan permit import Dan peran karantina di dalamnya Mari kita saksikan video berikut ini Sudah muncul Sudah dok Nah ini dia Sebelum kita lanjutkan video Tentang border dan permit import ini Alangkah baiknya Jika Sobat Lokadil Memberikan like pada video ini Dengan cara menekan tombol like Dan pastikan Sudah subscribe channel youtube Dokadil Institute Mohon bantuannya Agar kita semua berkembang bersama Maju bersama Dan memberikan manfaat yang lebih luas Kepada masyarakat Jadi kepikiran ini baru setengah jam yang lalu dibuat Jadi ini proses ekspor domba dan kambing dari Indonesia Dari sisi badan karantina pertanian Ini fokusnya ke Badan karantina pertanian aja ya Soalnya masih ada Masih ada persyaratan lainnya Kayak Bia Cukai Jadi ini Kenapa sih harus Lewat karantina pertanian Nah disini kan ada konsep Pelaksanaan perkarantinaan Ada dibagi tiga nih Ada pre-border Border Dan sama post-border Post-border ini biasanya di negara tujuan Nah Kalau kita kaitkan dengan Dengan apa ya Dengan corona Yang lagi marah sekarang Covid lah Misalnya kan Dari Singapura Atau dari negara lain Kalau masuk ke Indonesia Harus di karantina dulu selama Ada yang 5 hari Ada yang 14 hari Nah itulah sebenarnya Konsep post-border itu Dilakukan Dilakukan tindakan karantina Di negara tujuan Nah Pre-border ini Tindakan karantina Yang dilakukan di daerah asal Nah Jadi Kenapa harus Mulai di karantina Jadi ini untuk Mencegah Penyebaran penyakit Sama kayak Manusia Kalau di covid kan Harus di karantina dulu Kalau memang dia ada Bawa Virus Jadi dia terpotong Gak bawa penyakit Dan gak menyebar Di Negara tujuan Sama juga kayak Jomba sama kami Untuk mencegah penyebarannya itu Harus dilakukan Tindakan karantina Yaitu Di pre-bordernya Sama Post-bordernya Nah Untuk negara tujuan Untuk negara tujuan ini Untuk sebelum kita Melaksanakan ekspor Kita harus fokus dulu Ke negara tujuannya Nah Untuk negara tujuan ini Kita fokusnya Pada permit impor Nah Yang pertama ini Ini dulu kita bahas Boleh atau tidaknya Ekspor domba Sama kambing ke Malaysia Nah Kalau pertanyaannya Sudah terjawab Boleh Terus Bukti dari Bolehnya itu Bukti Bukti tertulisnya Atau hitam di atas putihnya itu Dibuktikan dengan adanya Import permit Import permit Itu di import permit itu Ada persyaratan-persyaratan Yang harus dilakukan Sebelum Mengirim domba Sama kambing Nah Ini mungkin Salah satu contoh Import permit dari Malaysia ya Ini Jadi import permit itu Ada dua Dua halaman Halaman pertama Sama halaman kedua Nah kalau halaman pertama itu Isinya adalah Identitas Hewan yang akan dikirim Sedangkan halaman kedua adalah Persyaratan-persyaratan Yang Dipersyaratkan oleh Negara tujuan Nah kalau ini Di halaman pertama ini Ini halaman pertama nih Ada Sekitar 13 Hal yang harus kita perhatikan Ini Import permitnya Import permitnya yaitu Pembelinya atau penerimanya di Negara tujuan Di Malaysia Ini Export permitnya Terus ini Agen di pelabuhan Agen di pelabuhan Malaysia Agennya Ini kategorinya Hewan Ada juga produk hewan Kalau ini kebetulan Karena dia hewan hidup Dia dibuat live animal Nah Genis komoditi Ruminan Ruminansia Terus Urusan niaga Ini private Artinya Dagang Private Dagang Sama Apa ya Luka-luka Sembilis Potong Atau konsumsi Kemudian Negara asal Indonesia Terus Ini Saites ini Perlu nomor Ketika hewan itu Merupakan hewan yang Dilindungi Dilindungi Nah kebetulan kan Kambing sama domba kan Gak masuk Saites nih Jadi dia gak perlu Nomor Saites Kemudian Ini Masa berlaku Import permit Jadi Import permit itu Berlakunya Sampai tanggal Sekian lah Disini kan 29 Januari 2021 Jadi kalau Lewat Exportnya lewat Dari tanggal itu Import permitnya Gak terlaku lagi Jadi Gak bisa masuk ke Malaysia Kemudian Nomor 12 Ini Pelabuhan Masuknya Ke Malaysia Terus Ini Tanggal Exportnya Nah yang perlu Diperhatikan Di halaman pertama Permit Import ini Adalah yang ini Deskripsinya Ini ada Domba Jenis Kelaminnya Ini Ras Yang ini Ras Ini jenis Kelamin Ini warna Ini tujuan Terus Ini Apa ya Sistem Penomorannya Jumlahnya Sama Harganya Nah yang perlu Diperhatikan Di sini Adalah Ininya Jenis Jenis Hewannya Biasanya Itu kan Domba Sama Kambing Terus Jenis Kelaminnya Male Female Sama Kuantitinya Jangan sampai Salah Disitu Kemudian Yang ini Halaman Kedua Nah Kalau halaman Kedua Ini Ada Veterinary Certificate Dari Dokter Hewan Kemudian Persyaratan Persyaratan Karantina Dan ini Persyaratan Lainnya Bagaimana Sobat Dokadir Terkait Border Dan Permit Impor Nah Jika ada Sobat Dokadir Yang masih Ingin Ditanyakan Silahkan Kirim Perkanyaan Di kolom Komentar Insya Allah Kami akan Memberikan Jawaban Yang Semisanya Membantu Sobat Dokadir Semua Demikian Video Part 1 Ini Tentang Berkataan Permit Impor Saya ingatkan Kembali Mohon Berikan Like Pada Video Ini Dan Pastikan Sobat Dokadir Juga Subscribe Channel Dokadir Institute Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Salam Sehat Terima Kasih